Saya biasanya buka gadget jam 4 sampai jam 6 pagi, setengah 7 masukkan, biasanya ya. Semua pasien saya selalu pesan, kalau susah menghubungi saya lewat emergency, lewat rumah sakit bunda. Supaya apa? Saya konsentrasi dengan yang di depan kita. Sama dengan semua orang tua di sini, kalau masih bayi bisa digendong-gendong kan lucu. Tapi dokter sister ini sebetulnya kesimpulannya kalau untuk di bawah-bawah 5 tahun, main. Pokoknya itu saja kesimpulannya, kalau sudah sampai telepon itu tadi jangan dihafal tuh yang klinik adiksi itu. Kalau sudah sampai situ susah, jadi dokter sister mungkin saya akan ajak dokter sister praktek di sebelah saya. Karena saya banyak menemukan kasus itu, datangnya batuk pilek, datangnya batuk pilek. Tapi anaknya pokoknya dia sampai ada yang marah-marah, jadi saya tinggal. Batuk pileknya gak apa-apa bu, sebelah dokter sister. Oke, kita lanjutkan ya, tadi kan kayaknya kalau sudah terjadi. Nah sekarang sebetulnya kalau kita di sini, parenting kelas kita di sini, yang klinik dokter Timi ini adalah mencegah. Sebetulnya itu, jangan sampai terjadi. Karena kalau sudah terjadi, kalau kita sudah ada peringatan sedikit aja perilaku. Misalnya yang paling mudah tuh, kalau anak sudah mulai kedip-kedip matanya. Ya, itu banyak soalnya. Ya, mulai kedip-kedip nih matanya, umur 3 tahun, 4 tahun kedip-kedip matanya. Kemarin umur 2 tahun, 3 tahun, berair matanya. Jadi tanda-tandanya sudah diantisipasi saja. Supaya kita cepat untuk stop. Ya, kalau enggak nanti sulit. Jadi jangan masuk ke lubang berikutnya, yang susah naik. Nah, saya lanjutkan, ini sebetulnya pembicara kali ini cukup lengkap. Dokter Siste, seorang ibu yang belum dikaruniai anak. Mudah-mudahan dengan bergabung di sini, kita bisa bantu klinik bayi tabung. Kemudian, sambil promosi. Dokter Ivan biar senang. Yang kedua ini adalah seorang eng. Beliau ini dokter Ari, dokter rehabilitasi medis juga, anak juga ya. Bekerja di rumah sakit Fatmawati. Putranya tiga, laki-laki semua. Tapi, yang dari dua orang cucu. Jadi, anggap saja kita mendengar masyarakat yang sekarang. Silahkan dokter Ari. Waktunya 30 menit ya dok, silahkan. Terima kasih sekian Bapak Ibu yang terhormat, yang saya cintai. Ya, saya akan berbagi sebagai seorang eyang, tapi juga sebagai seorang dokter. Barangkali bermanfaat buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Baik, sekarang eranya adalah era digital. Saya akan berbagi bagaimana suatu hari saya berangkat kerja dan mendengarkan radio di mobil. Barangkali Bapak Ibu suka gitu juga ya. Radio yang saya dengar, baru saja kemarin, adalah Delta FM. Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada para pendengar. Yang kebetulan sama-sama topik yang saya akan sampaikan. Pertanyaan adalah gini. Ibu-ibu, kapan Anda bermain terakhir kali dengan putra-putri Anda secara bersama-sama? Ada pilihannya, boneka, mobil-mobilan, balok-balok, dan digital gadget. Kira-kira jawabannya apa ya? Tuh, Bapak Ibu sudah ketawa, jadi tahu jawabannya apa? Sebagian besar menjawab adalah digital gadget. Luar biasa Ibu-ibu di Jakarta ya, digital gadget. Dan, tapi ada juga Ibu yang bilang gini, tapi ya sebetulnya saya gak main sama anak saya tuh digital gadget. Saya main sendiri, anak saya main sendiri. Loh ya itu namanya bukan main bareng dong ya, tapi begitu. Jadi itulah dunia kita saat ini. Slide, jadi kita lihat bahwa dunia kita dengan gadget itu, bahwa anak-anak dua tahun itu bisa bermain gadget. Seperti dia bisa memegang botol susunya, begitu terampilnya. Dua tahun loh, jadi cucu saya pun ada yang umurnya dua tahun memang saya batasin banget. Jadi agak-agak dia gaptek juga, tetapi kakaknya yang usianya sudah empat tahun sudah mulai dia cepat banget. Sampai download pun dia bisa, download permainan. Waduh luar biasa saya bilang ya. Jadi disini kita lihat bahwa memang keseharian itu kita sudah menggunakan gadget dan tablet. Dan kemudian juga tablet dan gadget dan HP itu digunakan untuk menenangkan anak kalau di restoran. Betul gak? Betul kan bapak-bapak Ibu-ibu sekalian pasti, ayyus daripada resek nih nangis terus, kukasih aja gadget. Demikian juga. Dan hasil survei menyatakan bahwa anak bermain dan menggunakan gadget rata-rata satu jam tujuh menit per hari. Itu pada anak yang, padahal dua tahun yang lalu cuma 43 menit. Jadi sekarang meningkat hampir tiga kali lipat ya bapak Ibu ya sekalian. Nah waktu menonton TV berkurang, tetapi waktu menggunakan gadget meningkat. Begitulah keadaan kondisi saat ini. Jadi bapak-bapak Ibu harus sepada ya slide berikutnya. Kemudian kita lihat bahwa ternyata media elektronik yang era digital ini punya pengaruh besar pada perkembangan otak, perkembangan motorik, pertumbuhan fisik, kognitif, bahasa bicara sosial, imunisi, dan seksual. Kalau tadi dokter sister banyak berbicara tentang dampak secara psikososialnya, maka saya akan lebih fokuskan pada bagaimana motorik, sensory, dan sebagainya. Slide berikutnya. Kita lihat bahwa pada perkembangan otak, maka area yang tadi dinyatakan oleh dokter sister itu berpenguruh pada verbal. Bisa rendah IQ-nya, karena pada tahap dini terlalu banyak stimulasi yang diberikan. Seperti kita lihat bahwa stimulasi terbanyak adalah melalui apa ya? Kalau pegang tablet dan digital, mata ya visual. Seperti tadi saya dikatakan sama dokter Tiwi, tadi mata terlalu banyak berpengaruh dan tentu yang berkembang hanya visual saja. Dan berkaitan dengan emosi, karena perkembangan area visualnya yang menjadi lebih besar dibandingkan area yang lain. Slide berikut. Kita lihat perkembangan motorik. Ini penting banget. Sekarang mungkin enggak terlalu banyak ya Bapak Ibu ngajak anaknya ke taman, yang ada ngajak anaknya ke mal. Iya enggak? Iya, jadi kita bawa ke mal, didorong dengan stroller kemana-mana. Bapak ibunya cuci mata, anaknya asik dengan gadgetnya. Jadi oke, itu kita saat ini camkanlah bahwa enggak bayu Gus gitu loh ya. Bahwa anak-anak kita terlalu sering ke mal. Jadi kita bisa memberi aktivitas fisik buat anak kita. Kita tahu sekarang banyak taman-taman di DKI yang memenuhi kebutuhan anaknya. Ada persotanya, ada ayunannya, ada tempat berlari. Itu adalah hal yang baik untuk kita lakukan bersama anak-anak kita. Sama saja dengan cucu saya, karena saya seorang nenek pada hari Sabtu Minggu, maka saya akan ajak dia ke taman. Dan dia juga sudah tahu, jadi kalau dia sudah hari Sabtu Minggu selihat di rumah, Uti-Uti, dia manggilnya saya Uti, Uti Ocotan. Apa itu? Prosotan. Dia sudah ketagihan-ketagihan prosotan, bukan gadget. Uti Ocotan. Jadi kalau dia lewat taman yang ada prosotan, Uti Ocotan katanya gitu. Jadi kita, waduh dia sudah kepengen main prosotan lagi gitu. Tapi oke, it's okay gitu. Dan dia sangat tidak takut untuk naik prosotan setinggi apapun. Usianya belum dua tahun. Jadi saya bilang, ya lebih baik begitu ya daripada ketagihan gadget. Dan kita tahu bahwa anak dengan aktivitas fisik, dia akan senang olahraga. Tidak duduk saja kan? Kalau dia main gadget, main HP, dia pasti kan duduk saja. Tapi kalau anak-anak yang beraktif fisik, pasti akan menyengani olahraga. Dan olahraga yang terampil itu bukan seketika muncul kan? Pasti orang itu berlatih. Mana ada atlet yang tidak usah latihan terus jadi juara? Tidak mungkin. Jadi nanti kalau anak kita bisa jadi seorang atlet yang baik, itu dasarnya pada saat waktu kecil balita ini. Biarkan dia berlali, biarkan dia manjat, biarkan dia berguling, biarkan dia bermain semaunya. Jangan kalau naik-naik, aduh-aduh jangan nanti jatuh. Jangan digituin ya. Paling kita jaga saja. Kemudian kita lihat bahwa anak menjadi tidak kompeten karena tidak pernah berlatih. Karena tidak ada aktivitas fisik pada saat masih kecil. Lebih banyak duduk diam. Dan tentu saya tadi sudah banyak dibahas tentang obesitas. Sambil nonton CV, sambil makan, makan apa? Cemilannya banyak banget ya. Jadi sambil nonton, sambil main game, makannya segala macam itu. Ada sosis, ada apa lah ya, keripik-keripik gitu ya. Dan kita lihat bahwa setiap penambahan satu jam menonton TV, pada akhir pekan di usia lima tahun meningkatkan risiko obesitas. Satu jam saja loh. Jadi risiko obesitas itu bisa meningkat. Kita harus waspada terhadap itu. Dan karena kalau sudah obesitas bisa menjadi osteoporosis. Ibu bapak tahu osteoporosis? Tulang keropos, tulangnya jadi keropos. Itu berbahaya. Dan tentu dampak negatif terhadap kebugaran jantung dan paru. Jadi mudah sekali nanti terserang penyakit jantung dan paru. Dan kita lihat bahwa sekarang usia serangan jantung semakin muda. Bukan lagi sudah tua-tua. Masih muda-muda loh. Seumur-umur bapak ibu itu sudah kena serangan jantung. Bapak ibu itu eranya tahun 80-an gak sih? Oke, era 80-an. Bapak ibu main gadget gak sih? Waktu 80-an? Enggak. Nanti kita lihat apa yang terjadi pada waktu tahun 80-an. Slide berikut. Sedangkan di Amirah sendiri, Amerika, Australia dan Eropa. Bahwa menyimpulkan persentasi anak dengan kelebihan berat badan. Berkorelasi kuat dengan jumlah waktu menonton TV. Baik itu tayangan iklan TV atau tidak. Kan iklan-iklan kita banyak mengiklankan makanan yang disukai anak-anak. Pokoknya yang camilan-camilan anak itu. Nah membuat anak jadi kepingin. Ya kan? Nah itu justru jadi berbahaya bagi anak. Lanjut. Bagaimana dengan perkembangan kognitif? Kognitif itu kecerdasan ya. Jadi kalau perkembangan kognitif, bila kita sering nonton TV dan program TV yang bukan program anak, akan terjadi penurunan kapasitas intelektual. Jadi dia makin mundur gitu ya. Jadi anaknya males baca, males belajar. Ya seperti tadi dicontohkan. Dan selama tiga jam atau lebih, lebih berisiko mengalami gangguan pengusatan perhatian. Seperti ADHD seperti tadi. Ya jadi itu bahayanya. Dan studi di Amerika pada anak usia kurang dari tiga tahun, bahwa banyak nonton TV berdampak negatif pada aspek kognitif anak. Ini sudah diteliti, jadi bukan cuma ilmu kira-kira atau ilmu rosoroso gitu ya. Jadi ini sudah ada penelitiannya. Dan kita lihat bahwa jumlah jam nonton TV pada usia satu dan tiga tahun berkaitan dengan munculnya gangguan ADHD seperti tadi. Ya lanjut slide. Nah bagaimana dengan penggunaan media pada anak-anak ini? Ini kita lihat bahwa dia akan mengurangi aktivitas sensorimotor. Betul tidak? Ya karena dia jadi duduk saja. Dia tidak memanjat, dia tidak menyusun, dia tidak memanipulasi benda-benda. Dan ini kita lihat kalau anak asik bermain gini ya jangan dikasih begini ya. Karena dia justru keterampilan dalam melakukan aktivitas bermain. Itulah yang mendirisi dasar perkembangan anak pada level kognisinya. Pada level keterampilan kecerdasannya. Jadi jangan diperkirakan bahwa kemampuan motorik itu tidak berperan pada IQ. Sangat berperan. Lanjut. Nah keterampilan non-akademis seperti tadi sudah disampaikan oleh dokter Rista bahwa ini keterampilan antisosial itu dipelajari di sini. Sedangkan anak membutuhkan aktivitas eksplorasi. Dia harus berteman, harus mengenal bagaimana kita berkawan, bagaimana aturan bermain, harus ngalah, harus berbagi. Itu yang harus dipelajari. Dan bagaimana kalau kita bermain dengan bebas. Kalau kita lihat bahwa di era 80-an, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kan jarang yang main di dalam rumah ya. Mainnya keluar rumah. Main apa? Macem-macem. Ada yang main galah asin. Iya enggak? Ada main bentengan. Ada main gundu ya. Mungkin anak sekarang main gundu sudah enggak terampil banget. Tapi bapak-bapak mungkin masih terampil. Sekarang suruh main gundu, nyetak aja bingung gitu ya. Karena memang tidak pernah lagi diperkenalkan macam-macam permainan seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa permainan tradisional kita itu tidak bermanfaat. Itu sangat bermanfaat. Jadi mereka bergerak aktif secara fisik dan juga mengembangkan spiritual mereka. Selanjut. Nah ini, kalau dia menggunakan smartphone aja dia tidak aktif. Tidak bersosial, tidak bermain, tidak belajar, tidak membaca. Dan tidak belajar mengenal perilaku orang lain. Dia enggak tahu temannya tuh perilakunya tuh mau menang sendiri. Atau temannya senang berbagi. Dia enggak tahu orang ngomongnya sama komputer saja. Dia enggak lihat secara fisik. Slide. Dan kita lihat bahwa banyak mengalami masalah kriminal setelah dia banyak menonton TV di masa anak-anak. Itu bahayanya di masa depan. Kemudian kita lihat bahwa ada gangguan keperibadian antisosial. Bagi anak yang sering kali menonton TV. Tidak mau berbagi dan sebagainya. Ya lanjut. Kalau dia nonton ini apa film-film yang kekerasan atau game-game yang kerjanya berantem-berantem ya. Yang sampai ditembak keluar darah. Dipotong kepalanya putus. Akan berdampak pada emosinya. Dan keyakinan bahwa hal itu tuh wajar-wajar aja. Iya enggak. Ada kan kasus yang dia bermain dengan temannya main apa tuh? Yang piting-pitingan dulu gitu. Wrestling ya? Wrestling. Dia pikir itu enggak apa-apa karena dibanting-banting itu orang hidup. Dia wrestling temannya. Yang terjadi adalah temannya meninggal. Karena dibanting dan dikempit sampai tidak bisa bernafas. Itu karena anak tidak bisa membedakan dunia nyata dan dunia maya. Lanjut. Nih permainan video game. Dia akan mengidentifikasikan bahwa kekerasan itu mempunyai hal-hal yang sangat biasa. Jadi dia berantem aja sama temannya. Udah biasa-biasa aja. Ong di TV begitu. Ong di game begitu. Karena itu dia belajar dari situ. Bukan belajar dari lingkungan. Lanjut. Nah, anak-anak yang kecil itu pasti kan meniru. Iya kan? Tadi kan anak-anak dari bayi aja sudah bisa meniru. Dua minggu saja sudah bisa meniru mimik. Apalagi anak yang lebih besar. Meniru perilaku agresif. Kelihat tayangan di TV. Itu sudah sering terjadi. Dia punya, kalau kita lihat tayangan TV dengan program yang prososial. Maka dia akan berdampak positif. Karena dia akan bisa bermain dengan temannya. Berbagi dengan temannya. Membaca bersama. Bermain bersama. Itu yang kita harapkan. Itu karena anak-anak kita akan menjadi generasi penerus. Tentu bapak dan ibu tidak ingin bahwa generasi penerus kita orangnya agresif. Gampang marah. Ya enggak? Lanjutkan. Nah, bagaimana dengan bicara? Sering kali pasien-pasien itu datang ke saya dengan keluhan belum bisa bicara dokter. Umurnya berapa? Tiga tahun. Tiga tahun ngomongnya masih terbata-bata dan tidak bisa dalam kalimat. Dia bisa tidak bisa bercerita. Cuma bisa bilang, ibu kue. Itu kan harusnya ibu saya mau kue. Kuenya di mana dia juga tidak bisa sebut. Jadi tidak ada kalimat yang diucapkan. Karena orang tua tidak banyak bicara dengan anaknya. Yang bicara adalah gadgetnya. Karena di situ dia juga itu pun bahasanya juga belum tentu bahasa Indonesia. Ya kan? Bahasanya adalah bahasa asing. Tentu membuat anak bertambah bingung. Di sini kita lihat setiap jam TV menyala. Maka kata-kata yang berkurang adalah 500 sampai 1000 kata. Satu jam aja. Yang tadinya dia udah pinter. Dikasih biar anteng. Bukannya tambah pinter. Malah hilang semua kemampuan berbicaranya. Itu yang penting diperhatikan. Lanjut. Nah ada memang tayangan yang bisa dijadikan tontonan. Seperti kita lihat bahwa teletabis. Tahu kan bapak ibu teletabis? Itu miskin kata kan? Banyak gerakan aja. Tolom, wah-wah gitu ya. Nah itu akan melambatkan penambahan kosa kata anak. Tapi kalau misalnya kata-katanya cukup banyak. Kalau film-film yang itu banyak katanya akan menambah kosa kata pada anak-anak tersebut. Dan anak itu belajarnya dari orang bicara langsung. Bukan belajar dari TV. Bukan belajar dari internet. Tapi dia berkomunikasi langsung. Baik dengan orang tuanya maupun juga dengan teman-teman sebayanya. Dan anak kecil membutuhkan interaksi sosial yang nyata. Bukan dunia maya. Jadi kalau kita punya anak-anak kecil janganlah kita membiasakan dia untuk berinteraksi dengan dunia maya pada usia dini. Dan juga sekarang kecenderungan anak untuk diletakkan di stroller. Ya enggak? Zaman dulu ada stroller enggak? Enggak ada. Apa yang dilakukan sama orang tua? Memeluk anaknya. Menggendong anaknya. Ada kelebihan kekurangannya enggak? Lebih erat kan? Jadi si anak itu dengan orang tuanya menjadi lebih erat. Even itu ada babysitter tetapi kalau dia ada orang tua yang memeluk akan lebih tenang dia. Jadi sebetulnya stroller itu juga bukan jalan keluar yang baik ya. Karena disitu tidak ada touching. Tidak ada sentuhan daripada orang tuanya. Orang tuanya bisa ngobrol sendiri sama mana terus dia dorong kemana-mana. Tambah dia kasih gadget sekalian. Itu sesuatu yang tidak baik. Lanjut. Nah bagaimana dengan perkembangan seksual? Ih ternyata berpengaruh loh. Karena berhubungan seksual pertama ini berhubungan dengan tingginya waktu nonton TV. Kan kita suka lihat ya berita-berita dimana remaja memperkosa temannya. Karena dia sering nonton TV. Dari internet itu membuka kan ada Youtube-Youtubenya yang seperti itu. Berita-berita yang tidak disaring. Siapa yang coba orang tuanya disebelahnya mau nyaring kamu buka apa sih? Enggak ada juga. Yang paling dia buka-buka sendiri. Dan itu membuat dia ingin mencoba. Dan itulah yang terjadi. Lanjut. Nah pesan terkait sesuatu dan tindakan seksual itu akan merangsang psikologis anak. Dia akan secara fisiologis dan anak menyaksikan hal itu. Kan normally orang itu memang punya gairah. Ya enggak? Tapi dengan adanya gambaran-gambaran yang ada di TV atau di internet. Maka akan merangsang anak lebih cepat, lebih dini. Dan kita lihat bahwa disini akan membangkitkan emosi dan mengaktifasi sistem saraf. Yang membangkitkan respon perilaku pada seseorang. Dengan apa yang dia lihat. Jadi jangan menyangka bahwa ah enggak apa-apa dia nonton gitu aja. Kalau dulu sangat ketat ya bahwa film ini tayangan untuk anak di bawah usia sekian tahun. Ya enggak? 17 tahun ke atas. Karena memang enggak bebas. Ibunya enggak ada di rumah, bapaknya enggak ada di rumah. Bibisiternya taro TV apapun. Apa? Telenovela gitu ya. Drama. Apa lagi itu? Yang banyak yang suka ditonton gitu. Itu. Itu bahaya itu. Jadi kita lihat bahwa anak itu seringkali meniru siapa? Perilaku orang tua. Jadi hati-hati. Jadi orang tua itu berat tanggung jawabnya ya. Kalau kita berlaku buruk maka anak kita meniru. Kalau kita berlaku baik maka anak kita juga meniru dengan baik. Selanjut. Kalau menggunakan secara berlebihan maka sensasi tubuh terus-menerus ditingkatkan. Jadi dia tuh dibombardir dengan satu informasi yang terus-menerus merangsang supaya dia tetap siaga. Misalnya main game berantem-beranteman ya. Kan video game itu. Itu kan selalu dia siaga kan. Selalu. Eh apa? Kena tembakan. Eh awas kepukul dan sebagainya. Dia itu tinggi jadi emosinya. Jadi pembuluh darah jantungnya pun ikut berdetak lebih cepat. Pernafasannya pun juga ikut bernafas lebih cepat. Karena emosinya terlibat pada saat dia bermain dengan video game. Dan inilah menggambarkan kondisi sensasi yang terus-menerus menonton karakter video itu harus kita selalu siaga. Akibatnya si anak tuh selalu ini sedikit aja udah marah. Langsung agresif. Karena sarafnya sudah terbiasa untuk selalu siap menghadapi serangan. Ya kan? Kalau di video game itu kita harus melawan serangan orang lain gitu kan. Jadi kita selalu bersiap-siap. Itu kebawah dalam kehidupan sehari-hari dia. Jadi anak itu mudah tersinggung. Anak itu mudah marah. Slide berikut. Nah dampak daripada teknologi. Kita lihat sekarang eranya TV yang sudah mulai dikurangi karena mereka memegang cellpon dan adanya internet. Kalau dia lihat TV terus-menerus, cellpon dan internet maka hal ini menjadi sedenteri. Menjadi suatu kebiasaan. Akibatnya juga karena TV dan cellpon melakukan isolasi pada dirinya sendiri. Sehingga dia mengabaikan dan terlupakan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Overstimulasi dari saraf kita. Karena kita selalu mendapatkan input sensory motor visual yang berlebihan. Dan akhirnya ada obesitas di sini. Ada gangguan mental di sini. Dan terjadi ADHD dan autism pada anak tersebut. Itu hati-hati. Kalau sudah dewasa, nah ini bisa jadi diabetes. Bisa dia stroke. Bisa heart attack pada usia muda. Dan kalau dia sudah ketagihan, ini addiction. Addictionnya bisa akhirnya dia violent, dia jadi kasar, agresif. Kemudian kita harus memerlukan pengobatan karena dia sudah mulai impulsif sekali. Dan akhirnya dia banyak sekali bermasalah. Nah kalau ini, kalau sudah diabetes stroke berarti matinya lebih cepat dong. Dan kemudian kalau dia terlalu ganas, galak, akhirnya terjadi apa? Tidak punya teman. Bekerja juga tidak bisa. Nah ini kepekerjaannya. Tidak ada perusahaan yang menerima dia. Karena dia tidak bisa berkoordinasi, tidak bisa menjadi satu tim dengan teman sekerjanya. Itu sama sekali kita harapkan karena ini menjadi unsustainable. Jadi yang tidak bisa diubah lagi. Lanjut. Jadi bersiaplah kita mengurangi gadget, tablet, HP pada anak-anak kita yang di bawah lima tahun. Lanjut. Nah kapan nih kita mulai melakukan detox? Ya kita lihat, kalau biasa menggunakan gadget lebih dari dua jam per hari. Tidak bisa dikurangin. Hati-hati tuh ya. Kemudian dia ngamuk atau tantrum kalau diambil barangnya, kalau diambil HP-nya, kalau diambil gadget-nya. Dan dia tidak bisa melewatkan satu hari pun tanpa gadget. Jadi hidupnya sudah panik gitu ya. Seperti kita lihat bahwa ayahnya berusaha menarik dia untuk tidak main komputer, tapi sampai sudah mau ditutup aja masih ngintip-ngintip dia ya. Nah itulah yang cukup parah. Nah terapinya bagaimana? Nanti kan ibu-ibu pasti sebelum datang ke profesional, bisa mencoba menanggulangi di rumah. Dengan mulailah dengan 72 jam tanpa gadget, atau bisa dibilang digital detox. Batasi penggunaan gadget, serta hindari bermain game atau menonton TV. Artinya bapak ibu harus rajin ngajak main. Jadi jangan diberi gadget, jangan diberi HP. Itu selama tiga hari ya. Kemudian alihkan perhatian anak dengan aktivitas fisik yang menantang. Jadi seperti belajar naik sepeda, ya enggak? Atau belajar naik prosotan. Naik prosotan emang gampang. Gampang enggak ya bapak ibu-ibu? Buat anak-anak enggak gampang. Naik tangga satu demi satu aja itu perlu belajar. Jadi main prosotan, main ayunan. Emang semua anak berani main ayunan? Berani enggak bapak ibu? Enggak semua anak berani main ayunan. Itu kewajiban kita. Jadi kita harus kenalkan gadget kembali kalau kita sudah perjanjian dan dalam waktu ketat. Jadi kamu hanya boleh pegang gadget atau HP dalam waktu sejam sekali seminggu. Hari apa? Hari Sabtu aja. Atau hari Minggu aja. Akhirnya nanti si anak, ibu sekarang hari apa? Itu setiap hari nanya hari apa? Pokoknya belum hari Sabtu, belum hari Minggu. No gadget, no tablet. Lanjut. Ini agak kabur, tapi ya inilah. Sebetulnya setiap hari kegiatan anak adalah bermain. Kemudian kita waktunya seminggu sekali olahraga. Itu kegiatan anak-anak. Kemudian tidak hampir setiap hari dikerjakan, hampir setiap hari ini main-main. Jadi main itu penting banget buat anak-anak. Karena itu akan mengurangi dia bermain dengan gadget atau TV. Jadi selalu bermain, bermain, dan bermain. Di bawah lima tahun tidak ada pembelajaran selain bermain. Tidak ada tuh internet, gadget terus anaknya jadi pintar. Aduh no way deh tuh. Karena di bawah lima tahun. Di mana perkembangan otak kita ada perkembangan sensory motor. Bukan visual ya Bapak Ibu ya. Karena gadget dan HP adalah perkembangan visual. Lanjut. Kita rekomendasikan apa? Bahwa usia dan jenis tayangan sesuaikan dengan bayi dan usia anak. Bayi dan usia anak kurang dari dua tahun tidak membutuhkan TV. Tidak membutuhkan media elektronik. Karena itu enggak usah dipaparkan di bawah dua tahun diajak main aja. Kemudian kalau sudah dua sampai lima tahun bagaimana? Boleh sih nonton TV. Tapi gunakan media otis cuma satu jam sehari. Dan tayangan khusus untuk anak. Jangan tayangan dewasa. Jangan iklan. Kalau anak-anak otis malah senangnya iklan. Kemudian bagaimana dengan anak usia lima-dua belas tahun? Boleh nonton TV. Gunakan media elektronik satu sampai dua jam sehari. Khususnya sekarang anak SD itu sudah mulai menggunakan komputer kan. Untuk membuat PR-PR. Nah ya mau enggak mau dong kita kasih. Tapi cukup satu sampai dua jam saja sehari. Supaya kita tidak membuat dia gapte. Kemudian buat anak remaja boleh nonton TV. Menggunakan media elektronik lain. Tetapi tidak mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Itu penting. Kenapa? Karena pada masa remaja. Di mana hormon-hormon mulai meningkat. Melihat unsur kekerasan dan seksual itu berdampak negatif. Sangat negatif. Lanjut. Dan batasi nonton TV atau menggunakan media elektronik. Memilih program TV sesuai untuk anak. Tentu dengan unsur edukasi. Jangan unsur yang lain. Karena program TV berbahasa asli tidak menghambat pergamaan bahasa asli. Harus didampingi. Seringkali anak-anak sekarang lebih pinter bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Iya enggak? Karena film-film yang ditayangkan umumnya berbahasa Inggris. Indonesia itu agak kurang ya. Film-film yang anak-anak atau kartun-kantun yang berbahasa Indonesia. Yang ada adalah bahasa Inggris. Dan pengalaman langsung berkomunikasi dengan orang tua lebih penting daripada nonton TV atau elektronik. Itu yang kita harapkan. Lanjut. Kita lihat bahwa penggunaan smartphone di depan anak-anak harus dibatasi. Siapa yang membatasi? Orang tua yang batasin. Jadi itu yang penting. Kadang-kadang kita sendiri mungkin sudah edik ya. Kalau enggak ada itu sudah panik gitu. Handphone gue di mana ya gitu. Aduh mama nih naroknya di mana. Itu yang harus belajar siapa? Anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Jadi pesanku aku sampaikan kepada orang tua. Yang harus membatasi diri ya tentu saja orang tua. Karena anak niru kan dari situ. Dan kita lihat juga khusus hiburan anak perlu bekerjasama dengan ahli perkembangan anak. Kalau mau nonton. Jadi carilah program-program yang berkaitan dengan perkembangan anak. Lanjut. Nah inilah hal yang hilang ya. Hilang dari anak-anak sekarang. Banyak sekali permainan edukasi di sini. Ada main apa nih pak? Main gatrik kalau zaman saya dulu ya. Gatrik. Masih pernah lihat anak main gatrik sekarang? Enggak pernah lagi. Ini main bekel. Ini main lompat tinggi. Udah jarang banget ya. Kemudian ini menaik apa? Enggrang. Udah jarang sekali. Ini main gundu. Aduh udah susah banget nyari mainan kayak gini nih ya. Anak-anak udah duduk main gadget aja sih. Enggak pernah main gundu. Nanti kalau main kalah melulu ya. Kemudian ini main lompat tali. Ini main apa? Balap karu. Ini main apa nih? Petak umpet. Nah anak sekarang kapan pernah main petak umpet? Orang temennya aja gak ada. Iya gak? Tetangganya aja gak ada. Kalau zaman dulu nih. Zaman saya kecil. Atau zaman generasi bapak ibu. Kan sering mencari teman ya. Ke rumah temennya sih. Ae dipanggil-panggil. Ali, Ali. Main yuk. Kan gitu. Sekarang ada gak yang kayak gitu? Gak ada ya. Ini main apa lagi? Main gelasin ya. Apa gobak sodor. Jadi semua permain tradisional Indonesia itu. Merangsang sensory motor anak. Sehingga mendapat kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Maka tidak heran generasi sekarang ini. Walaupun dia di desa. Tapi dia punya kemampuan intelektual yang tinggi. Bener gak? Ada kan orang yang memang. Oh dia dulu cuma di desa aja kok. Sekarang dia adalah seorang profesor di bidangnya. Karena selama kecil dia main beginian. Sekarang kita cuma duduk aja. Ibu jarinya sama jempolnya aja yang main. Bener gak? Yang lain tidak bergerak. Dia tidak akan pandai seperti profesor sekarang. Jadi harapan saya lestarikanlah permainan tradisional kita. Yang tentu berdampak pada perkembangan sensory motor kita. Saya rasa itu saja yang mau saya bagikan kepada bapak dan ibu sekalian. Menjadi pembelajaran yang berharga. Dan diupayakan melestarikan permainan tradisional Indonesia. Baik terima kasih.